hikmah yang ke-31. Ini sebenarnya merupakan lanjutan dari hikmah ke-29, di mana ada perbedaan jauh antara salik, orang yang sedang menuju untuk mewajah, sampai bisa berjumpa dengan Zat Allah. Seakan-akan berjumpa walaupun posisinya sedang di dunia. Perbedaan jauh antara salik, orang yang sedang menuju ke sana, dengan orang yang telah sampai kepada makom musyahadah, itu memang jauh sekali. Walaupun sama-sama Nabi, di antara Nabiullah Hidir yang sudah sampai makom musyahadah, musyahadah, dengan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabiullah Musa, perbedaannya jauh sekali. Terutama perbedaan yang dalam perjalanan ini yang salik, ilmunya masih sempit kalau dari sisi ilmu. Sementara yang sudah sampai musyahadah, ilmunya sangat luas. sehingga dapat memberikan mereka yang musyahadah ini dapat memberikan ilmunya kepada kita, atas ilmu yang sudah Allah sampaikan kepada beliau. Sementara di dalam syarah al-hikam ini, perbedaan lainnya adalah, inna salika fisa irihi ilallahu ta'ala yasiru bi'anwari tawajuhi ai'anwari ta'atib wa'hirati wal badinan. Artinya, inna salika, seseorang yang salik mendekat kepada Allah, menguju golongan menjadi ahlillah. Dalam perjalanannya, berjalan dengan tawajuh, yaitu melalui cara ta'at secara dohir dan badin. ma'asir al-muslimin, mamang-mamang yang dimulayakan oleh Allah, para kiai, di dalam kita beribadah kepada Allah, dalam rangka berjalan menuju tawajuh, musyahadah, taatnya, mari kita bersama-sama berlatih untuk dilakukan secara bohir. Sembayang kita, sodakoh kita, zikir kita, mengaji kita ini, perkumpulan kita ini. Ini dalam rangka tawajuh untuk menuju rahmat Allah SWT. Dalam bahasa yang lalu-lalu, takerup kepada Allah SWT. Apabila orang yang berjalan tadi sampai kepada makom musyahadah, maka disitulah akan dianugerahi oleh Allah, nur musyahadah, cahaya musyahadah. Dimana di saat itu, dia dapat melihat Allah dengan mata hati. Ini yang bisa kita katakan bahwa sudah musyahadah, muwajah dengan Allah sekalipun di dunia. Salah satu ni'mat Allah yang terbesar di akhirat adalah muwajah, berjumpa langsung dengan Allah SWT di akhirat. Nah ini kalau sudah dapat musyahadah, makom musyahadah, mampu melihat Allah dengan mata hati. Pada saat itu, hamba ini tidak berhajat lagi pada toat-toat tadi. Di saat makom musyahadah itu, keredipan mata kita, dan segala gerak-gerik kita, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah SWT. Imam Muna Imam Ghazali Priyodawu. Sesungguhnya satu nafas bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, itu nilainya lebih tinggi daripada seribu syahid. Ini kenapa perbedaan antara syalik, kalau kita ingat cerita Nabi Musa tadi, Nabi Musa posisinya pada saat itu. Walaupun Nabi posisinya masih syalik, dibandingkan dengan Nabiullah Hidir yang sudah musyahadah. Derajatnya jauh. Yang terpenting bagi kita, yang bisa kita sebagai orang yang sedang syalik, untuk sampai kita perlu perjalanan dengan toat kepada Allah, dohirun wabatinah. Jadi kalau dulu kita mengenal ibadah kepada Allah dengan ikhlasnya, dengan lillah billah, sekarang kita mengenal perjalanan toat ibadah kepada Allah, itu dohirun wabatinah. Toat secara batin kepada Allah tidak akan mempercepat kita menuju makamu syahadah. Kecuali disertai dengan 10 toat batin. Nah ini mungkin yang perlu kita latihkan di dalam ibadah kita sehari-hari. Bagaimana toat batin kita kepada Allah di dalam sholat misalnya, itu bisa mempercepat menuju makamu syahadah. Ada 10 toat batin yang harus kita lakukan. Yang pertama, Al-Iman. Pertama, kita sudah memiliki semua insyaAllah iman. Setiap ibadah gohir yang tidak dilandasi iman kepada Allah, tidak akan membawa bekas. Allah berfirman, A'udhu Billahi minasyahatani wajib Bismillahirrahmanirrahim Innal munafikina fid darkil aswalin minanna Orang munafik itu ada di dalam keraknya neraka paling bawah. Sekalipun orang munafik itu ikut sholat, ikut jihad. sekalipun ikut puasa. Tapi di dalam hatinya imannya bermuka dua. Orang munafik termasuk yang tidak dapat ini ya beribadah yang berdasarkan iman. Yang kedua, toat batin itu harus disertai dengan ikhlas. lillah hanya karena Allah hanya mencari lillah. Kalau iman tadi kita awali dengan syahadat ya. kalau posisi ikhlas dilatih dengan semuanya untuk Allah karena Allah mencari lillah. Yang ketiga, ibadah dohir itu mesti disertai dengan sobar. sabar itu contohnya disertai dengan at-ta'ani perlahan-lahan dinikmati subhanallah 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 kalau terlalu kenceng menjadi banallah subhanallah sudah hilang. serta'i dengan sabar dalam menjalankan ibadah yang keempat disertai dengan kudurul kolbi hadir hati bila ketika beribadah tidak hadir hati sedikit manfaatnya. Maka mari dalam sholat kita kita usahakan hadir hati kita itu sedang sholat. bagi saya yang pengajar monggo berlatih gak usah diingat lagi nanti ada kuliah atau penelitiannya bagaimana belum selesai. Bagi mamang-mamang yang berbisnis bagaimana untungnya bisnis saya ruginya saya kok sudah terlalu besar hilangkan itu. Monggo kita sama-sama berlatih. Kudurul kolbi hadir hati yang kelima ta'dim pengagungan kepada Allah mengagungkan Allah mengaji Quran disertai dengan ta'dim ketika mengaji ini disertai dengan ta'dim sedang menuntut ilmu juga menta'dim ilmu Allah sedang kita tentu. Yang keenam dengan merasakan al-halawah manisnya ibadah kita. Nah ini kita harus cari bagaimana posisi ibadah itu terasa manis terasa enak terasa menenangkan hati. Nah para ulama dawuh bila Allah menginginkan seorang hamba itu masuk ke dalam lingkungan Allah Allah akan memberikan kepada hamba itu manisnya amal manisnya ibadah. sebaliknya bila kita merasa ibadah itu hembar tidak ada rasanya bahkan membosankan berarti kita sedang jauh dari mendekat kepada Allah. Padahal posisi sama-sama ibadah. Ibadah yang terasa manis dengan ibadah yang terasa hembar bosan itu beda. yang ketujuh Al-Khauf disertai di dalam diri kita rasa takut kepada siksa Allah. Rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Delapan sertai juga dengan Ar-Rajah selalu berhadap berhadap rahmat Allah s.w.t. Sekalipun banyak dosa kita rahmat Allah lebih luas pengampunan Allah lebih luas dari dosa-dosa yang kesembilan zikrun nikmah mengingat-ingat anugerah Allah di dalam beribadah kita bisa beribadah ini termasuk anugerah yang kesepuluh bersyukur ayo ya ini yang bisa kita lakukan taat ibadah secara bohir dan batin bagaimana taat batin itu disertai dengan iman disertai dengan ikhlas disertai dengan akta'anni perlahan disertai dengan khudurul kalbi hadir hati disertai dengan merasakan manisnya ibadah al-halawa disertai dengan al-khawf takut kepada tidak diterimanya oleh Allah disertai dengan roja selalu berharap harap kepada rahmat Allah disertai dengan dikru ni'mah mengingat anugerah Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita disertai dengan bersyukur mudah-mudahan yang sedikit tambahan dari pengajian pagi ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati